Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kalian akan belajar tentang penggunaan possessive adjective atau the use of possessive adjective To identify and use possessive adjective in speech and writing To identify and use possessive pronouns in speech and writing Lalu simple classroom comments Nah di sini ada Mumun and her friends are playing pong-pong balong Nah di sini ada lagu pong-pong balong Yaitu dari Betawi ya Ini salah satu permainan tradisional Betawi Pong-pong balong They play by singing Mereka bermain dengan menyanyikan Pong-pong balong biji merak biji sampi Paling bawah pecah sebiji prak Nah lalu yang bawahnya pecah gitu ya Tangannya terbuka It's my turn Ini giliran saya katanya The game continues until all hands are open Permainan itu berlanjut sampai semua tangan terbuka And all players are singing together Dan semua pemain bernyanyi bersama Mbit-mbit kucing Kucingnya meyong Meyong siapa yang kena cubit Tidak boleh minta tolong Nah itu contoh lagu dari lagu pong-pong balong Nah lanjut Nah disini ada Whose turn is it? Ada pertanyaan Sias apa? Whose turn is it? Berarti sekarang giliran siapa gitu ya It's my turn Ini giliran saya No it's not my turn Bukan ini giliran saya kata anak ini Lalu ada yang menjawab Yes it's my turn Ya ini giliran saya gitu ya My itu saya ya Turn giliran Nah perhatikan disini ada kalimat I have a book I have a book Saya mempunyai sebuah buku My book is red Buku saya berwarna merah Number two You have a book Kamu mempunyai sebuah buku Your book is red Buku kamu berwarna merah Ya you menjadi your Tadi I menjadi my Number three She has a book Dia perempuan mempunyai sebuah buku Ya she itu untuk dia perempuan Kalau dia perempuan Kepemilikannya Positive adjectivenya menjadi her Her book is red Bukunya berwarna merah Number four He has a book Dia mempunyai sebuah buku Dia laki-laki ya Lalu he berubah menjadi his His book is red Bukunya berwarna merah Number five We have a book Kami mempunyai sebuah buku We menjadi our Our book is red Buku kami berwarna merah Number six They have a book Mereka mempunyai sebuah buku Their book is red Buku mereka berwarna merah Nah perhatikan disini Ya ada istilah kata ya I berubah menjadi my You Your She Her He His We Our It It's They Their Nah ini adalah Possessive adjective Kalau yang ini subject Possessive adjectivenya yang sebelah kanan Oke perhatikan lagi Bagian ini complete Ya ini tidak perlu ditulis ya nak Hanya didengarkan dan dipahami Whose is it? Punya siapa ini? This is mumun Ini milik mumun This is her book Ya karena mumun perempuan Kita ganti menjadi her Ya ini adalah bukunya This is Juki Ini adalah Juki Nah ini berarti bolanya milik Juki Berarti ini this is his ball Ya benar his ya Number three This is Zainab Ini adalah Zainab Nah ini balon milik Zainab Berarti this is Ya jawabannya adalah her Yang tadi ya Her Balloon This is her balloon Ini adalah balonnya Balon milik Zainab Number four This is mamat Ini adalah mamat This is his bike Ini adalah sepedanya Atau sepedanya mamat gitu ya His bike Number five This is Leah Ini adalah Leah Ini bonekanya Leah Berarti this is her doll Ya ini adalah boneka Leah Atau bonekanya gitu Nah berikutnya Fill in the blanks with this possessive pronouns Lengkapi kalimat berikut dengan possessive adjective ya Ini bukan possessive pronoun Tapi possessive adjective This is my bag Ini adalah tas saya This is Menunjuk kamu Berarti this is Your bag Lalu this is Siapa nih? Dia ya Dia laki-laki This is his bag Ini tidak usah ditulis juga ya nak Hanya dijelaskan dengan baik Apa sorry Didengarkan dengan baik Dan disimak dengan baik This is Ini menunjuk ke dia perempuan Nah dia perempuan berarti apa? Her ya Milik dia perempuan This is her bag Nah ini Apa this is Punya mereka maksudnya ya Karena ini ada dua kan menunjuk ke mereka Kalau mereka apa? Their ya This is Ini tulisannya ya Nih Their Jadi nomor ini This is their bag Nah nomor terakhir Ini menunjukkan Punya kami atau punya kita This is our bag Tulisannya seperti ini Our gitu ya Dibacanya our ini Tas ini milik kami Nah ini sekarang Bagian F Menjadi tugas kalian Jadi yang ini nanti ditulis ya Nomor 1 sampai nomor 5 Mis jelaskan dulu ya Ini nanti pilihannya ada disini Kalian langsung jawab saja Jadi ditulis kalimat lengkapnya Seperti contoh nomor 1 Contoh disini My bike is blue Sepeda saya berwarna biru Lalu kalau ini menunjuk Dia laki-laki Punya dia gitu ya This is Apa? Kalian nanti pilih disini ya Ada jawabannya ada disini This is bla 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 Bike Ini adalah sepedanya Dia laki-laki apa tadi Pemilikannya ya Lalu Nomor 3 Look at Ini dia perempuan Untuk dia perempuan Bahasa Inggrisnya apa Tadi ya Pakai Posesif Adjective Yang ada disini Nanti miss photo juga ya Tugasnya Look at Bla 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 Doll Lihat bonekanya Lalu ini This is Ini untuk kata ganti hewan Menggunakan apa? It's ya Nah ada disini Kalian tinggal tulis disini Jawabannya This is bla 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 Bond Jadi kalau untuk kata ganti hewan Atau benda Kita bisa menggunakan It's Nomor 5 This is Ini adalah rumah kami Nah kami Posesif Adjectifnya apa? Bisa ya anak-anak ya Nanti dikerjakan Nomor 1 Sampai nomor 5 Ditulis di buku bahasa inggrisnya Jika sudah selesai Jangan lupa Dibuat kolase Lalu kirim Ke WA Bu Guru Ya Terima kasih untuk Waktunya Semoga bermanfaat Pelajarannya pada hari ini Dan semoga kalian bisa Mengerjakannya dengan baik Ya Thank you very much For your attention Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh